Harusnya itu sekitar Rp2.500.000 Rp2.500.000 minimal itu kita bisa mendapatkan untung ya Ada yang gak usah masyarakat Waktu dulu bibit mahal itu daun cingkongnya Aturan itu satu reti itu bisa satu plastik penuh Sekarang itu paling setengah plastik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat tenang dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan channel saya Salam tenang salam hari tetap Semangat kita berkunjung di kandang Pertanakan kembali Ini disini Kudang pakannya Kudang pakannya ternyata Daun cingkong Assalamualaikum pak Bisa perkenalkan pak namanya siapa pak Pak Gino Kalau alamatnya pak Di Mataram baru Mataram baru ya Disun sebelas Disun sebelas kabupaten Kabupaten Lampung Timur Lampung Timur Oke pak Saya minta izin ini mau lihat Kampingnya bapak Ini kalau jenisnya kamping apa pak ini pak Rambun pak Rambun pak Rambun ya Rambun semua ini Ini penggemukan disini apa Beritik pak Penggemukan Penggemukan ya Iya Kenapa pilihannya di penggemukan pak Ya yang singkat Waktunya Waktunya yang singkat ya Ini udah umuran Ini disini udah berapa bulan ini pak Tiga bulan kurang lebih Baru tiga bulan berarti belum lama pak ya Belum Pengambilan jadu dari mulai Januari Oh oke Kalau ini totalnya ada berapa pak Ada 28 28 Kalau misalnya breeding itu Kenapa lamanya itu dimananya itu pak Maksudnya yang Kalau misalnya peranakan gitu Lama Lama hasilnya apa gimana Lama hasilnya Lama hasilnya ya Iya kalau peranakan itu Bagi saya Iya Kalau dulu berarti belum pernah Peranakan gitu Belum pernah ya Belum ya Langsung penggemukan Langsung penggemukan Ini udah terisi dulu Semua pak Ada yang Ini yang Ada yang Waktu dulu Bibit Anu mahal itu Anu apa itu Enggak ada Sulit Cari bibitnya sulit Terus harganya Melonjak Harganya melonjak Benar Itu Kalau misalnya terisi semua ini Totalnya ada berapa ini pak Iya Lima puluhan Lima puluh ya Lima puluh ekor Bapak dalam Penggemukan ini udah berjalan Berapa tahun pak Baru tiga Periode Tiga periode penjualan gitu Gitu Sewaktu memasukkan itu Bibitannya berapa Harganya Ini A16 Ini harganya A16 Iya Nanti rencananya Bongkarnya Bongkarnya ya Bulan ini Mau Hari besar itu Lebaran haji Rencana Rencananya Kalau cocok Sama harganya Tapi kalau rata-rata ini Ada Sudah masuk Korban semua Belum Rata-rata inilah Rata-rata Sudah masuk ya Masuk Paling ada yang Satu-dua yang Belum masuk Tapi kalau Untuk Kekoh Sudah masuk Semua Sudah masuk Kemuk Kemuk Ini Ini kemarin Memasukkan harga Rata-rata 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 Kalau nanti Mengeluarinya Itu Berapa Kira-kira Itu harganya Seharusnya Seharusnya Sekitar Rata-rata 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 Minimal Itu Kita bisa Mendapatkan Untung Ya Kalau Enggak Itu Mungkin Enggak Dapat Enggak Dapat Kalau Di bawah 2.500.000 Belum Dapat Karena Pakannya Sini Beli Ya Beli Semua Ternyata Pada Daun Singkong Sudah Beli Sudah Diatur Sama Yang Jual Daun Singkong Aturan Satu Rata Satu Plastik Penuh Sekarang Itu Paling Setengah Plastik Jadi Sudah Dipermainkan Sama Penjual Daun Singkong Sama Agen Penyalurnya Gitu Ya Gitu Kalau Pertama Kali Memasukkan Itu Biasanya Kendalanya Apa Gendalanya Mencret Mencret Ya Kalau Mencret Penanganannya Gimana Disuntik Atau Kadang Kadang Kita Suntik Kita Suntik Kita Kasih Obat Obatan Itu Ada Yang Sulit Ada Yang Segali Bisa Sembuh Ada Yang Langsung Ini Kadang Meninggal Karena Berarti Pernah Mengalami Pernah Pernah Mengalami Waktu Pengemukan Itu Ada Kendala Di Kematian Pernah Terbanyaknya Berapa Ekor Itu Baru Dua Kalau Yang Ini Yang Memasukkan Yang Periode Ini Satu Satu Itu Kenapa Itu Mencret Mencret Itu Karena Ini Sakit Sama Makanan Apa Onggok Itu Iya Betul Karena Tidak Sama Sewaktu Awal Dia Di Sananya Itu Jadi Ada Perubahan Pakan Di Sini Nah Ada Perubahan Pola Pakan Kalau Misalnya Perubahan Ataupun Kita Mengajari Dari Pola Pakan Yang Lama Pola Pakan Yang Baru Itu Ngedrop Kamping Ngedrop Ngedrop Kira-kira Satu Belan Itu Baru Mau Sama Pakannya Biasanya Kan Pakanan Rumput Rumput Itu Dikasih Sama Onggok Sedikit Sedikit Nanti Lama Lama Bisa Mau Harus Sabar Sabar Kalau Sampai Mau Sampai Doyannya Itu Kira-kira Berapa Hari Satu Bulan Satu Bulan Itu Berarti Satu Bulan Mengalami Ngedrop Satu Bulan Mengalami Ngedrop Satu Untuk Bulan Kemudian Untuk Pemulihannya Berarti Lumayan Repot Juga Ya Ya Kalau Enggak Silahnya Repot Ini Makanya Harga Ini Kalau Enggak Sesuai Mendingan Mundur Kenapa Enggak Pilih Ini Aja Indukan Yang Lebih Mudah Indukan Satu Kalinya Kalau Bagi Saya Tenaganya Satu Terus Dari Pakannya Susah Kan Itu Indukan Itu Kalau Peranakan Bisa Pak Dikasih Daun Singkong Apa Pengaruh Ya Kasih Bensin Bisa Cuman Kan Sulit Kadang Ditan Ladang Ladang Dikasih Jagung Memuat Lalu Ponggoknya Itu Kadang Mempengaruhi Juga Kalau Perempuan Dikasih Makanan Seperti Yang Penggemuan Ini Kadang Kadang Enggak Berana Macer Gitu Pak Jadilah Bisa Tapi Kalau Apa Itu Makanannya Itu Lain Saya Belum Pernah Mengalami Tapi Kalau Pakannya Sejenis Ini Saya Kira Gemuk Gemuk Kalau Makannya Sendiri Ini Berapa Kali Dua Kali Dua Kali Pagi Dan Sore Pagi Sama Sore Bisa Lihat Pakannya Enggak Pak Bisa Oke Kawan Kita Lihat Pak 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 Daun Singkong Ini Fermentasi Apa Di Silase Pak Fermentasi Fermentasi Ini Belinya Memang Sudah Karungan Seperti Kantong Plastikan Seperti Ini Pak Enggak Masih Dia Masih Mentah Berarti Ini Nyoper Disini Pak Iya Nyoper Disini Ini Kawan Ini nih daun singkongnya kalau enggak apa itu namanya bisa busuk kalau bocor Oh berarti harus benar-benar rapat kalau plastiknya itu tambah lah pasti busuk Oh pasti busuk bayang angin bisa masuk itu kayak masih angin masuk terus kalau ini campurannya apa ini Pak ada campurannya enggak enggak ada enggak murni digiling terus dimasukkan ke dalam plastik seperti ini ya kalau dulu sewaktu menggilingnya itu udah dilayukan dulu apa masih segar masih masih segar ya masih segar langsung dicoper masukkan nih kalau kalau yang ini Pak ini onggoknya yang onggoknya sama mu yang wangi punya kok wangi Pak Iya kok ada campurannya nih Pak Oh berarti ini bu udah bukan murni onggok lagi campurannya apa aja ini tak campurannya satu atas kedua bungkir kelapa ketika bingung sawit ada SPM nya juga baunya harum ini kapan baunya seger seger dan yang segera tetes sama bungkir kelapanya untuk yang bikin seger kalau onggoknya bikin segera sendiri itu dikeringkan dulu apa gimana enggak dipresipan dipres gitu aja yang 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 beres-beresanya itu yang agak kering dikeringkan cuman pres yang kedua kedua kali beres-beresan kan akhirnya keluar semua ya mintanya ya kering kalau ada sebetulnya di pabriknya kan enggak ada yang ngering cuman 12 lah bedahnya kelas satu kelas dua gitu eh berarti ini bahannya beli semua Pak ya semua tapi ini kalau proses pencampurannya ini sendiri apa sendiri ya Oh itu bikin sendiri kalau kita belinya bahan mentah satu persatu gitu ya jadi pencampuran itu ya ngerjain orang-orang juga iya kalau enggak ngerjain enggak kejangkau soalnya sekali turun itu empat ton tiga ton ada yang banyak itu sampai sembilan ton turun sekali diwaduk sekali nanti dimasukkan ke dalam plastik kalau enggak orang banyak enggak kejangkau iya betul kalau satu ini satu plastik ini kantong satu plastik ini buat berapa ya berapa ini satu ton setengah satu ton setengah satu ton setengah satu ton setengah itu untuk berapa bulan kira-kira Pak berkiraan ya sekitar ya satu bulan setengah satu bulan setengah ya tinggal ininya tinggal kambingnya tinggal kambingnya itu sekitar tiga bulu paling satu plastik itu sekitar satu bulan selama ini yang udah dialami itu gimana Pak cukup menghasilkan enggak dalam brady fattening ini lumayan ajalah lumayan aja istilahnya bisa untuk upah ngarit gitu aja upah ngarit gitu ya tapi ini ini sebagai usaha pokok apa usaha sampingan rambingan besar sampingan ya kalau usaha pokoknya tani tani ya tetap tani ya berarti ini belum pernah di apa ini kambing ini belum pernah di aritkan sama sekali belum pernah ya pernah ini rumputnya Oh iya juga ini habis ini ya dikasih cacan ini cacan rumput nanti diseling sama daun cingkongnya daun cingkong kalau dikasih rumput daun cingkongnya pre oh gitu kalau ini anu rumputnya masuk berarti bisa ngirit tenaga tenaga sama ngirit bahan daun cingkong yang beli gitu ya Iya kalau di sini ngaritnya jauh nggak Pak ini jauh ya iya jauh jauh kalau pemberian obat cacing cacing kambing-kambing ini dikasih juga Pak kasih kasih berapa bulan sekali tuh cacing paling satu dua kali lah selama enam bulan atau tujuh bulan itu dua kali dua kali juga disuntik ini apa namanya vitamin pokoknya kesehatannya terjamin terjamin Pak ya Nah itu abis ya makanan kalau kena hujan aja udah pilak gitu Iya betul kalau pilak makanya juga susah susah kurang makannya itu pengaruh juga ada juga makanya sulit kalau dulu waktu terbanyaknya itu pernah penggemukan berapa ekor Pak saya itu yang pertama kali baru empat puluh terus tiga puluh tiga puluh oh itu bertiga kali kalau anak saya itu tadi sudah berapa berulang kali tuh